Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Saya terkena was-was terkait najis anjing Yang membuat kacau hidup saya Jadi seperti orang gila yang selalu kepikiran najis Tidak ada hari tanpa berpikir tentang najis Hanya najis, najis dan najis saja Sampai-sampai kondisi kesehatan saya memburuk Satu bulan saya bisa Satu bulan saya bisa berobat ke dokter sampai tiga kali Karena kepikiran najis anjing Terus yang dikhawatirkan sudah menyebar kemana-mana Buya, Buya pernah bilang Untuk orang seperti saya boleh menggunakan maddha maliki Dimana anjing tidak najis namun tetap dibersihkan tujuh kali Sebagai ta'ab budi Kalau misalkan orang seperti saya menggunakan maddha maliki Namun tidak membersihkan tujuh kali Itu ta'ab budi, apakah boleh? Apakah saya berdosa kalau tidak menjelakan ta'ab budi tersebut? Jika menurut perkiraan kita Najisnya sudah menyebar ke semua tempat bagaimana? Apakah hanya membersihkan benda awal saja Yang sekiranya terkena najis dan sisa benda lainnya Tidak perlu dibersihkan atau bagaimana? Baru-baru ini saya pernah dengar ceramah Buya yang bilang Baik maddha syafi'i maupun maddha maliki Sama-sama dibersihkan tujuh kali Namun kalau maddha syafi'i disebabkan karena najis berat Sementara maddha maliki karena ta'ab budi Saya jadi bingung lagi Karena ujung-ujungnya kita tetap harus membersihkan tujuh kali Mohon bimbingannya Saya sudah sangat capek dengan urusan najis anjing ini Sampai-sampai terlintas ingin bunuh diri saja Karena terlalu berat memikirkan hal ini Mohon sarannya Buya Kenapa saya tetap susah sembuh Padahal sudah dibantu agar menggunakan maddha maliki saja untuk jalan keluarnya Suruhkan untuk Buya dan tim semoga selalu dirahmati Allah Amin Betul anda capek Saya pun dengar capek Setiap majlis ada was-was anjing Enggak selesai-selesai Sudah kita kasih maddha maliki Pertanyaannya ada lagi berkembang pertanyaannya Memang ada yang luput tidak saya jelaskan pun akhirnya jadi pertanyaan Ini padahal sudah Mulai dari masalah babi dan sebagainya Kalau anda mengatakan seperti orang gila Bukan seperti sudah Maka segera sembuh Kemudian kami ingatkan kepada siapa yang diuji Dengan was-was Kalau anda memerangi itu juhat Seperti hal ini orang diberi oleh sakit jasad Kemudian dia bersusah sabar Maka itu anda dapat pahala Maka anda dapat pahala Anda perangi Jangan dituruti itu was-was Kemudian kemarin berapa kali itu Hampir setiap ini kita Maddha malik Maddha malik Kayaknya Indonesia harus maddha maliki semuanya Bagaimana ini Maddha malik yang kami hadirkan kemarin Dalam rangka memberi solusi bagi orang seperti anda Anda Jadi selesakan masalah babi, anjing Semuanya kita selesakan kemarin Mohon ini bagi yang melihat Omongan kami tentang anjing Tolong semua yang berkenaan dengan itu Kumpulkan Ada beberapa pertanyaan Karena ada saling menyempurnakan itu Saling menyempurnakan Nah yang terakhir kemarin Hari apa? Kemarin Sabtu masih dekat sekali Mungkin ini pertanyaan kemarin Lanjutannya Kita jelaskan bahwasannya Memang dalam maddhab imam Maliki anjing tidak najis Sudah Jumhur mengatakan najis Jumhur misalnya dalam Hanbali, syafi'i Najis'in Bentukan anjing itu najis semuanya Maka kalau ada bebasahan Kesentuh najis Kalau maddhab Hanafi Najis Tapi hanya yang basah-basah Kencingnya, liurnya itu saja Najis maddhab Hanafi Tapi maliki tohir Suci Termasuk liurnya maddhab Maliki juga suci Anda maddhab maliki sudah Khusus anda yang sakit Yang lain jangan ikut-ikutan Maddhab maliki itu Anjing adalah suci Maddhab Syafi'i adalah najis Aynnya Najis anjingnya Kalau ada bebasan bersendir Maddhab Hanafi Najis tapi cairannya Kencingnya, liurnya Cara mensucikannya Maddhab imam syafi'i Dan hambali Dibasuh tujuh kali Harus Untuk menjadi suci Ehdahun nabi teroboh Salah satunya adalah Dengan debu Dicampur debu Akhirnya dicampur debu Lalu disyaramkan Dianjurkan untuk tidak Yang terakhir Biar wajunya tidak kotor Kalau maddhab imam Hanafi Najis Tapi tidak harus pakai tujuh kali Cukup tiga kali Seperti biasa Dan tidak usah pakai debu Maddhab Hanafi Coba Saya kasih maddhab lain Biar anda memilih Pokoknya hilang was-wasa anda Dan ingat Jangan tanya lagi Ke siapapun setelah ini Anda sudah Kasian betul Anda sampai Jangan bunuh diri Jangan bunuh diri Mati neraka Itu setan akan menggiring anda Untuk bunuh diri Jangan Sekarang anda bangkit Setelah ini Ada pun dalam maddhab imam malik Karena anjing adalah suci Membasuh tujuh balik Tujuh kali itu Ta'abuti Hanya menjalankan Saja bukan sebuah kewajiban Enggak pun juga Enggak ada masalah Enggak suh Enggak nacis kok Ini mungkin poin ini Yang lupa kami sebutkan kok Jadi celah juga Bagi orang was-was Untuk membaca sisi ini Jadi Maddhab haliki Bahasanya Karena anjing tidak najis Kalau ada Wadah yang dijilat Sama anjing Ini Dibasuh tujuh kali Ta'abuti dalam menjalankan Perintah Akadak Nas Tapi bukan karena najis Kalau tidak Ya enggak dosa Selesai Tapi anjingnya kemana-mana Sama Enggak wajib dibasuh Semuanya Selesai sudah Karena enggak najis Selesai Jadi anjing Seperti hanya kucing Ayam dan seterusnya Ya Enggak ada beda Ini saja Tolong yang kena was-was Kumpulin omongan kami Tentang was-was ini Atau paling banyak Bahkan setiap majlis Ada was-was Dan setan menjurumut Kondang dari was-was ini Pinter Sehingga dengan was-was Susah khusuk sholat Susah sholat sunat banyak Karena bayangin Wudhunya Satu jam dia Bisa teramatik dia orang Jalannya miring-miring Itu lihat akhirnya Dengan orang Tidak mesra Tidak indah semuanya Bahkan Anda ikut madhab malik Sudah selesai Jangan tanya lagi Setelah ini Insya Allah Anda sembuh Dan kita doakan Semua doakan Mohon Didoakan orang-orang Yang kena was-was Karena was-was itu Sudah enggak mungkin Khusuk sholat Dia mikir Seharusnya menghadap Kepada Allah Sudah kabir Alhamdulillah Kemudian dia harus Membaca Al-Fatihah Dengan menghayati Maknanya Dia masih ingat Di kamar mandi Kebasu atau belum Sandalku kok Karena kelamaan Kelingking saya jatuh Lantai Kan ada sandal yang kelapa Insya Allah Jangan begitu ya Sudah Madhab maliki Anda saja Yang lain yang saya Jangan ikut-ikutan Anda madhab syafi'i Semuanya ini Maliki saja Untuk dia saja Bisa ada lagi Celahnya Celahnya lagi Apa besok Tanya lagi Sudah insya Allah Anda berjihad Perang itu Jangan turuti Beres Insya Allah Wallaha'ala Bisa Allah 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 Bisa Allah